Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 apa kabar semuanya Jumpa lagi bersama saya di channelnya Nawon Gunawan Saya harap semoga kalian dalam keadaan sehat Di video kali ini kita akan belajar Edit video youtube di hp android Menggunakan aplikasi Vimora Go Nah bagi kalian yang belum pernah coba Karena belum tahu Aplikasi Vimora Go ini sangat simple Karena cara editnya mudah dimengerti Untuk youtuber pengula Dan juga kelebihannya Setelah kalian edit video di aplikasi Vimora Go ini Video kalian tidak ada lagi watermarknya Jadi sangat cocok bagi youtuber pengula Yang mau edit video ke channel youtube kalian Untuk mendapatkan aplikasi Vimora Go ini Kalian cukup pergi ke google playstore Di sana kalian bisa langsung install aplikasi Vimora Go nya Karena aplikasi tersebut Bisa langsung kalian pakai untuk edit video Tanpa harus teringat untuk membayar Atau untuk menghilangkan watermarknya Karena sudah secara otomatis Atau sudah digratiskan untuk menghilangkan watermarknya Nah jadi tidak ada lagi watermarknya untuk edit video nantinya Oke langsung saja kita praktekkan ya guys Kalau bisa lihat aplikasi Vimora Go ini ya guys Nah disini kita sudah masuk di aplikasi Vimora Go nya kita klik saja tanda plus buat video baru ya Kita klik saja Oke selanjutnya kita pilih saja disini ya Video yang ingin saya jadikan untuk mengedit Saya contohkan video ini saja Yang durasinya yang durasinya ini ya 23 detik ini video ini Selanjutnya saya klik saja tambah ya Nah disini kita klik saja berikutnya Kalau kalian ingin menambahkan lagi video untuk menggabungkan Kalian bisa klik tanda plus nantinya disini ya Oke disini saya akan menjelaskan sedikit Tentang menu-menu yang ada di aplikasi Vimora Go ini Yang di atas ini adalah tema ya Selanjutnya di bawah adalah musik Di bawahnya transisi Kemudian ada rasio dan juga edit alat di bawahnya nanti Oke untuk tema kalian bisa klik nantinya Disini kegunaan tema adalah Agar video kalian lebih hidup nantinya Oke kita klik yang selanjutnya adalah musik Musik ini adalah back sound untuk video youtube kalian nantinya Untuk mengedit Kalian bisa menggunakan musik yang ada di aplikasi Vimora Go ini Atau juga kalian sudah mempersiapkan yang ada di hp kalian ya Karena dengan adanya back sound tersebut Video kalian akan lebih berwarna ya guys Akan lebih terlihat secara bagus Karena ada suara yang mengiringi di belakangnya Oke lanjut Di bawahnya adalah transisi Ini adalah lebih kurangnya untuk efek ya guys Untuk menggunakan transisi ini Biasanya video yang kita gunakan harus dua ya guys Ini saya contohkan karena satu Jadi saya tidak akan memperlihatkan ini dulu ya guys Karena saya lupa tadinya untuk membuat dua video ya Nanti kalian bisa tambahkan di bawahnya untuk membuat dua video Untuk menggunakan aplikasi atau menu-menu transisi tersebut Di bawahnya rasio ini adalah ukuran video ya guys Ukuran video kalian bisa menggunakan ukuran yang kalian suka nantinya Ada pilihan-pilihan yang bisa kalian gunakan untuk ukuran video kalian Oke di bawahnya lanjut ya Edit alat ini adalah tempat kalian mengedit video Tempat kalian memotong video Kalian membuat judul video Jadi banyak kegunaannya nantinya di pilihan-pilihan yang ada di edit alat tersebut ya Karena saya belum mengkliknya Oke lanjut yang di bawahnya ini ya guys Tekan dalam waktu yang lama untuk mengatur ulang Jadi video tersebut Jika kalian sudah memplay video tersebut Sudah berdurasi di tengah-tengah ya Kalian bisa klik icon tersebut Nantinya Video tersebut akan diulang ke awal Jadi kalian tidak harus menarik lagi ke belakang Kalian bisa klik saja icon tersebut Oke lanjut ya guys Kita edit saja videonya ya guys Sebelumnya kita play dulu videonya ini guys Seperti ini Kita bisa lihat-lihat dulu videonya Semudian kita play dulu Kita stop dulu Disini kita klik saja Edit alat ya guys Kalian bisa pilih disini Ini ada potong klip Ini untuk memotong videonya Banyak disini Sakti ter Audio Dan filter Warna itu guys Bisa kalian contohkan Satu persatu Nantinya ya guys Disini saya akan Contohkan Sebentar ya guys Kita klik tema dulu ya guys Disini saya akan memperlihatkan Tema Yang fashion ini ya guys Kita klik Nah Maka akan terlihat seperti ini Nantinya Video Yang Ini guys Jadi tampilan videonya seperti ini Ada suara musik-musiknya Bila kalian tidak mau Kalian bisa klik lagi Tidak ada Seperti ini Maka dia akan Balik lagi ya guys Oke Selanjutnya kita akan Masukkan musik Ya Disini saya pilih dulu ya guys Musiknya Yang mana ya Musik Yang ingin saya gunakan Untuk Video tersebut ya guys Yang pastinya Untuk ini kan musik Ini musik Backzone ya guys Backzone yang saya sarankan Untuk membuat video Saya sarankan Jangan Kena Copyright ya guys Jadi Kalian bisa gunakan Musik yang sudah ada Di youtube Kalian bisa download Yang ada di youtube Lalu Kalian masukkan Di video kalian Ya Saya contohkan Video yang mana ya Musik yang Yang ini saja ya guys Saya contohkan Kemudian Setelah Ketemu Kalian Bisa tarik dulu Sampai ke belakang Selanjutnya Mungkin kalian klik Seperti ini Ya Kira-kira Jika sudah Sesuai Ya Musiknya Seperti ini Nantinya Kalian bisa Klik Oke ya Oke lanjut Untuk Rasio ya guys Kita klik saja Rasio disini Ini adalah Ukuran Yang Tadi saya bilang ya Ini Kalian bisa klik Ukurannya Untuk di bawahnya juga Ya ini Ukurannya Nah Ini Hitam Efek Blood Saya Yang ini saja ya guys Oke Nah selanjutnya Disini Saya akan Membuat judul Ini di Menu Edit alat Ya guys Saya contohkan Di fashion Nah disini Tadi ya guys Disini Saya ingin Membuat Judulnya Disini Saya buat Saja Nawan Gunawan Ya guys Kita klik Oke Sekali lagi Kita buat Nawan Gunawan Ya Gunawan Kita klik Oke Seperti ini Tampilannya Ya Nah Kampilan Dari Kalian bisa Contohkan Kalian bisa Set Disini ya Satu persatu Sesuai Ataupun yang Sesuai Dengan Keinginan Kalian Ya Setelah Selesai Kita klik Saja Oke Oke Selanjutnya Saya Contohkan Saya ingin Masukkan Foto Ya guys Disini Saya Buat Subscriber Saja Subscribe Kita klik Saja Subscribenya Kita atur Saya Begecil Dulu Ya guys Disini Ukurannya Seperti Ini Ya Sebentar Saya Taruh Dulu Untuk Masukan Ini Kalian Klik Saja Nanti Klik Ya guys Oke Kita Play Tulisannya Nanti Ini Tertutup Ya guys Tertutup Dengan Judul Sebentar Kita Edit Lagi Ya guys Ini Kita Klik Saja Tulisan Subscribenya Kita Atur Agar Tidak Mengenai Judul Nah Seperti Ini Kita Play Oke Setelah Kalian Edit Kalian Bisa Klik Simpan Ya guys Untuk Hasilnya Seperti Ini Nah Disini Kalian Bisa Lihat Videonya Tidak Ada Watermark Semoga Video Tutorial Kali Ini Bermanfaat Buat Youtuber Pemula Yang Ingin Mengedit Video Untuk Channel Youtube Kalian Wawasan Kalian Jauh Lebih Penting Daripada Ong Itu Sendiri Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Nawan Gunawan Agar Mungkin Hanya Ini Yang Saya Share Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Sekali Dan Terima Terima Kasi Buat Teman Yang Sudah Assalamualaikum Saya Sejauh Ini Terutama Untuk Kelurga Saya Nawan Gunawan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye